Info terkini Info terkini persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara PT PLN Persero melalui subholding PLN Indonesia Power menandatangani perjanjian studi pengembangan bersama atau Joint Development Study Agreement atau GDSA dengan China Energy Engineering Group Corporate Limited atau CIEC di Jakarta 21 Maret 2024 Kerjasama ini terkait pengembangan proyek energi hijau secara komprehensif di Sulawesi Direktur utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan sebagai pemain kunci dalam agenda transisi energi di tanah air PLN terus menjalin sinergi dengan mitra nasional dan global untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT secara masif Hal ini juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk mencapai net zero emission atau NZE di tahun 2060 atau lebih cepat Lebih lanjut Darmawan mengungkapkan dalam desain RUKN terbaru ditetapkan bahwa ekosistem EBT Indonesia akan ditopang oleh pembangkit berbasis hidro dan geotermal sebesar 32 gigawatt serta pembangkit berbasis surya dan angin sebesar 28 gigawatt pengembangan green transmission line akan berperan krusial untuk menyeluruhkan listrik hijau antarpulau Demikian info terkini Persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.